Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepet sembuh teman-teman biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke kita langsung saja tapi seperti biasa tetap do your own research gunakan uangnya sebijak-bijak mungkin Tetap pakai uang dingin teman-teman dan selalu cari berita pembanding Kita langsung saja Oke kali ini saya mau bahas statscoin ya Banyak yang request bang bahas statscoin ini adalah satuan terkecil dari bitcoin Nah ini penting sekali dan ini bisa jadiin opsi teman-teman statscoin ini ya Tapi nanti saya akan jelasin ke teman-teman Tapi seperti biasa kita update market dulu ya Oke untuk disini market membaik teman-teman ya render 11% ya ICP, bitcoin apalagi teman-teman Tadi sempat menyebol 47.500an ya ethereum apalagi ya Cardano XRP semua pada naik sih ya Sat ini ya saya mau review ini statscoin ini teman-teman ya Sat token dia sekarang naik hampir 13% teman-teman ya Dan yang lain naik juga ya ini lagi enak-enaknya Tapi begini teman-teman ya saya mau pesan ke kalian semuanya Kalau sudah profit silahkan take profit sih ya menurut saya gitu Karena ya mumpung lagi hijau Tapi jangan semua juga jangan dijual sampai habis ya Boleh lah sebenarnya kalian mau jual sampai habis boleh Tapi setelah itu kalian reinvest ya atau rebuy lah ya Kalian kalau contoh nih kalian sudah cuan kalian jual Terus kalian masuk ke coin lain ya boleh Yang penting harus ada yang diinvestkan ya untuk di crypto Karena ngapain kalian invest ke crypto Terus setelah itu enggak lagi kan Mending dari awal enggak usah ya kira-kira gitu Oke kemungkinan besar 2024 akan menjadi tahun crypto baru ya Bisa dibilang gitu teman-teman karena ini helping ya SEC juga sudah approve ya ETF spot ya Untuk bitcoin ya yang ditunggu nih ETF spot di ethereum ya Kalau itu bisa ya otomatis ARB ini ada harapan Karena ARB ini atau arbitrum ini naik juga ya Ethereum juga naik Lunge naik Oke ya kira-kira tampak market seperti ini lah ya Hijau dan ini saya tandai sebagai aset favorit saya ya Dan ya naik lah ya kira-kira gitu teman-teman Kita kembali ke topik ya saya mau bahas such coin ini Ini sedang di apa ya sedang ramai diperbincangkan Untuk di maxi teman-teman ya Mereka masih melakukan apa ya Tes market untuk such coin ini ya Tapi saya sudah koleksi ya Gini saya review ini ya Terserah kalian Kalian mau beli silahkan ya Enggak enggak apa-apa juga ya Ini coin ini enggak apa namanya Enggak ada endorse-endorse ke saya juga kok Ya mau beli beli enggak enggak ya kira-kira gitu Oke kita lihat untuk chartnya ya teman-teman Chartnya ini sangat-sangat bagus menurut saya teman-teman ya Karena setiap kali dia dibawa dia selalu diangkat lagi ya Masih jadi ajang teman-teman ya Tapi menariknya ya menariknya such coin ini adalah Satuan terkecil dari Bitcoin ya Nanti saya akan jelasin Dan kalian bisa cek untuk di coin market cap Ini masih murah sekali ya Teman-teman jangan keliru ya Disini nolnya ada 6 ya teman-teman ya Nolnya ada 6 Nah kalau kita cek di coin market cap Teman-teman kalian bisa lihat Untuk harga such ini Nolnya ini cuma 3 teman-teman ya Karena kalau di CMC di coin market cap Ini enggak keambil semua ya Saya lupa setting rekam layarnya Kalau di coin market cap itu such ini Di apa namanya Di denominasi 3 nol Ya jadi kalau di CMC itu Di coin market cap itu Dia logonya such teman-teman Tapi ada noticenya disitu 1000 such ya Jadi yang di pair kesini Dihilangin 3 nol ya Untuk yang benar tuh di maxi Yang harga normal Harga benarannya di maxi Di eweksi Nah Coin ini ya Kenapa saya bilang potensial Saya masukin ini kategori potensial Karena coin ini baru diciptakan Di bulan 12 kemarin ya Jadi kurang lebih coin ini baru umur 1 bulan ya Dan market capnya ya Lumayan langsung tinggi ya Karena posisinya sekarang di 56 Versi coin market cap ya Bayangin langsung di update ya Dan coin ini ketika listing teman-teman Kalian lihat Dia langsung listing di binan Ya Dia listing di binan Dan baru sekitar 11 exchange Yang melisting such coin ini Dan yang terbesar adalah binan Yang lain masih exchange kecil Yang saya lihat disini Ketika nanti dia bisa listing di exchange besar lainnya Seperti get IO, kucoin, LB, maxi Sorry maxi kan sudah Coinbase dan lain-lain ya Sekali lagi kalian mau beli silahkan Gak juga gak apa-apa teman-teman ya Ini saya cuma mau kasih pendapat saya terhadap such coin ini ya Potensinya Oke kita pelajari dulu ya Disini biar teman-teman gak repot-repot ya Jadi ini such coin ini adalah token yang berdiri di jaringan bitcoin Atau yang berdiri di jaringan BRC20 Atau BRC20 teman-teman ya Ini memberi penghormatan kepada satoshi ya Sebenarnya ini namanya satoshi ya Ini singkatan dari satoshi dan ini unit terkecil dari bitcoin ya Makanya disini dibilang 1000 such ya Ini 1000 kali satoshi ya Atau 1000 kali such coin ini Makanya dikasih 1000 such ya Untuk apa ya Kode untuk di coin market cap ya Nah disini Teman-teman Saya jelasin gini ya Nanti kalian bisa cari info lagi ya Yang saya tangkap dari satoshi ini Kalau kita berbicara tahun 2020, 2021, 2022 Itu kan rame NFT teman-teman ya Itu NFT itu diminting ya Atau mereka membuat NFT itu dengan jaringan Ethereum kebanyakan ya Tapi kalau seandainya ya Bukan seandainya lagi Ini sudah terjadi ada beberapa NFT ya Yang dibuat di jaringan bitcoin ya Itu dia menggunakan such ya Such coin ini Nah itu yang saya lihat Wah ini bisa jadi opsi ini Bisa jadi pilihan Itu menurut saya ya Makanya saya koleksi coin ini ya Oke Harga such langsung hari ini di harga ini teman-teman ya Tapi dia sekali lagi Kehilangan 3.0 untuk di maxi Sorry untuk di Apa namanya CMC ya Karena di pair 1000 such ya Oke Bayangin volumenya itu naik terus teman-teman Dan Kenapa saya tertarik dengan coin ini Karena dia teman-teman Baru di listing di bulan Januar Bulan Desember 2023 Kemarin ya Kurang lagi hampir satu bulan Dan Volumenya itu teman-teman ya Lumayan bagus volumenya Dan Ini Masih awal sih Menurut saya ya Bagaimana jika Ya Jika Sekali lagi teman-teman ya Kalau dia kehilangan 3.0 saja Ya itu kita sudah bisa cuan luber Ya tapi sekali lagi Saya Enggak harus kalian beli Saya cuma review aja Teman-teman Karena Banyak sekali permintaan untuk Review Such coin ini Teman-teman ya Banyak juga yang sudah review Such coin ini Ya Banyak Kalian bisa nonton juga ya Mungkin akan ada lebih detail Di 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 Konten-konten lain ya Saya bahas Overallnya saja Dan potensinya Jadi garis-garis besar saja Yang saya ambil Dari Such coin ini Ya Potensinya saja ya Karena saya beli Such coin ini Cuma-cuma berapa ya Enggak sampai 1 juta rupiah Saya beli Soalnya 0-nya kan masih banyak Masih 6 ya Dan Dan baru lahir ya Dia baru diciptakan Tapi market gapnya Sudah lumayan naik Ya Saya prediksi Ini bisa Naik lebih tinggi lagi Karena Umurnya masih baru Ya Orang-orang belum tahu Terus Kalau kita bandingkan Supply dari such coin ini Teman-teman Sorry Hampir lupa saya Such coinnya ini Teman-teman Kalian bisa lihat Supplynya di CMC Ini Supplynya 2,1 triliun Ya 2,1 triliun Tapi Harganya Bentar ya Harganya itu 606201 Supplynya 2,1 triliun Kalau kita bandingkan Dengan lunch Lunch 6,8 triliun Untuk supplynya Sama-sama sudah Sudah listing Binance Kalau kita bayangkan Dengan lunch Teman-teman Lunch 6,8 triliun Supply Ya Tapi harganya Lunch Sudah 0-nya tinggal 3 Kalau kita lihat Lunch Teman-teman Kalian bisa Cek juga Saya suka Bandingin Soalnya Soalnya Supplynya beda Mana nih Lunch ini 0-nya 3 Teman-teman 0-nya 3 Tinggal 3 0-nya 3 Sedangkan Sats ini Teman-teman 0-nya masih 6 Terus Supplynya Lebih sedikit Dari Lunch Sama-sama Sudah Listing Binance Jadi saya berpikir Mungkin karena Lunch lebih banyak Listing Di exchange Makanya Supplynya Beredar Otomatis Kan banyak Pembeli Semakin banyak Pasar Semakin banyak Pasar yang menjual Semakin Banyak pembeli Juga Itu logikanya Dan Si Sats ini Dia baru Di market Sedikit Baru di Binance Aja yang Paling besar Yang lain Belum Kira-kira Gitu Supplynya pun Sats ini Lebih sedikit Tapi Kalau kita Lihat volume Dia mengalahkan Volume Dari Lunch Sats ini Mengalahkan Volume Dari Lunch Kita lihat Volume Kalau Sats ini Berada Di posisi Bentar Lunch Lunch Ini Posisinya Di 84 Ini Posisi Berdasarkan Volume Berarti Volume Lebih Kecil Daripada Si Sats Karena Sats ini Di posisi 56 Sats ini Lebih Tinggi Volume Daripada Phantom Lunch Dan Lain Itu Kenapa Saya Bilang Ini Masih Ada Potensi Besar Di Coin Ini Karena Selain Volume Sudah Besar Berarti Banyak Yang Percaya Terus Tapi Tidak Besar Amat Kalau Dia Sudah Di Posisi 10 Besar Volume Kemungkinan Harganya Sudah Lebih Tinggi Jadi Dia Sudah Supply Lebih Kecil Dari Lunch Ini Bukan Berarti Lunch Jelek Saya Cuma Bandingin Untuk Potensinya Sats ini Dia Baru Diciptakan Juga Seperti Bagaimana Kalau Kita Berbicara 2-3 Tahun Kedepan Kenapa Saya Review Karena Kita Bisa Beli Sekarang Dengan Jumlah Yang Kecil Tapi Tidak Harus Beli Juga Jangan Sampai Dia Koreksi Kalian Marah Marah Lagi Tidak Usah Beli Kalau Gitu Saya Review Aja Tidak Usah Beli Semoga Ini Bermanfaat Semoga Kesehatan Sukses Terus Buat Kalian Semuanya Tidak Tidak